Anda kembali di Nusantara Malam, pemirsa banyaknya warga yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19 lantaran terkendali lokasi vaksin yang jauh, membuat mobil gerai vaksin yang menyasar pemukiman padat di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diserebu warga. Tingginya antusiasme warga membuat warga yang terdaftar menjalani vaksinasi jumlahnya mencapai 200 orang per hari. Warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini, antri menunggu giliran untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Meski sebelumnya warga di kawasan ini tak berminat menjalani vaksinasi COVID-19, namun adanya gerai vaksin mobile yang menyasar pemukiman mereka, membuat para warga akhirnya memilih untuk menerima vaksinasi COVID-19. Sebelum dilakukan vaksinasi, warga pun harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan atau screening. Setelah dinyatakan dalam kondisi sehat, tim medis dari gerai vaksin mobile Polres Metro Jakarta Pusat langsung melakukan pelayanan vaksinasi. Salah seorang warga mengungkapkan dirinya enggan menjalani vaksinasi COVID-19 lantaran lokasi vaksinasi yang berada di RSUD dan gedung sekolah dasar yang jauh dari tempat tinggalnya. Dirinya berharap agar pelaksanaan vaksinasi kedua dapat dilaksanakan dengan gerai vaksin mobile yang ada di pemukimannya. Tanggapan saya tadinya saya nggak mau vaksin Pak karena jauh nih ke puskesmas. Pas sekarang di sekitar lingkungan sini udah ada vaksin gratis jadi saya ikut. Iya, terima kasih atas adanya vaksin gratis yang dekat sekeliling wilayah kita di Tensi Tanah Abadah Jalan Tenaga Listrik. Ketua RW16 Kebon Melati mengatakan antusiasme warga mengikuti vaksinasi di gerai vaksin mobile meningkat lantaran adanya persyaratan kepengurusan dokumen yang harus melampirkan sertifikat vaksin COVID-19. Bantuan dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat terkait masalah tentang vaksin mobile keliling di daerah-daerah yang memang padat berduduk dan antusias masyarakat tinggi dalam hal ini sehingga bantuan vaksin tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat. Jumlah vaksin yang sudah dilakukan sejak kemarin sampai dengan hari ini berjumlah sekitar 300. Sementara pihak kepolisian sendiri berencana akan menambah dosis vaksinasi mengingat antusiasme warga yang cukup tinggi. Metro Jakarta Pusat ada gerai vaksin di liling. Sengaja kami sasar ke daerah termasuk selam area di sini padat dan banyak juga yang belum vaksin dan warga sebagian atau ada beberapa warga yang terpapar COVID-19. Sehingga kita masuk ke daerah-daerah selam area melaksanakan vaksin setiap harinya 200 orang. Rencananya gerai vaksinasi mobile ini akan terus menyasar pemukiman padat penduduk yang warganya hingga kini belum menjalani vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Ihsan Riansah Nusantara TV melaporkan.